What's up, guys! Welcome back to Time Out! Tentang basket dan Time Out Gang luar biasa komunitasnya, walaupun kalian mungkin setiap harinya nggak setuju dengan pendapat gue, it's okay, kita semua pasti punya perspektif yang berbeda-beda, tapi Time Out Gang itu komunitasnya luar biasa karena semuanya sopan-sopan dan juga pengetahuannya luar biasa. Jadi kalian yang mau join komunitas ini bisa langsung subscribe ke channel ini. Oke, Time Out Gang jelas hari ini gue nggak sempat nonton full game karena tadi di pesawat perjalanan pulang, tapi gue udah sempat nonton beberapa game Highlights, ada beberapa topik menarik yang gue ingin bahas dengan kalian semua, dan gue harapkan nanti gue akan baca komentar-komentar kalian tentang topik-topik ini. Yang pertama adalah, ada apa nih dengan Toronto Raptors? Mereka struggling banget awal season ini, dan hari ini pun mereka kembali menelan kekalahan yang nyesek banget, yaitu kalah satu poin lagi nih, on a back-to-back night. Kali ini di kalahkan oleh Portland Trail Business dengan Scott 112, 111, Pascal Siakam, Spicy P, aduh, dia gagal lagi nih untuk bisa memasukkan tembakan terakhirnya untuk Toronto Raptors, tapi untuk posisi yang kali ini gue lebih suka nih, dia dapet posisinya lebih bagus, on the lower block, disitu dia dijaga oleh Robert Covington. Dan dia coba ngelakuin drive-out itu sekali, tapi di double team sama Damian Lillard, dia retreat, dia keluar, dia coba cari angle lagi untuk bisa melepaskan tembakannya, tapi masih sayang bolanya keluar lagi, itu kayak udah masuk ya, tapi bolanya keluar lagi, so just unlucky banget untuk Pascal Siakam. Padahal dia mencoba untuk redeem himself ya, kemarin kita tau dia juga gagal untuk membawa tim yang menang melawan Golden State Warriors, tapi masih belum bisa redeem himself, tapi it's okay, dia hari ini triple-double untuk pertama kalinya dalam karirnya ya, 23 poin, 13 rebound, dan juga 10 asap. Untuk Pascal Siakam, kita tau banyak sekali kritisism untuk dia, dimana orang pada bilang, wah dia gak bisa jadi first option ya, dia gak bisa carry a franchise, tapi gue respect banget dengan apa yang dilakukan oleh Pascal Siakam. Dia mengambil challenge untuk kembali mengambil the biggest shot of the game untuk timnya dia, dan yang gue respect juga adalah teammates-nya dia di Toronto Raptors itu semua percaya dengan dia. Karena bisa aja kan dia bilang, oh udah kalori aja lah, atau Fred Van Vliet aja lah, yang terakhir jangan gue lagi. Tapi deh, he has the confidence in himself juga gitu, untuk bisa percaya bahwa dia bisa bawa timnya menang gitu dengan last shot, tapi memang masih belum unlucky aja, just a really tough break aja sih untuk Pascal Siakam. But, gue kalau punya maksudnya untuk Pascal Siakam adalah, mungkin dia harus belajar kali one-on-one skillsnya dia. Menurut gue dalam dua sequence ini, dia agak bingung mau ngapain gerakannya, kemarin dia nge-spin-spin gitu kan. Jadi, kayaknya dia tuh kayak gak ada go-to move gitu loh. Jadi kalau gue rasa ke depannya, dia harus punya go-to move sih, agar dia bisa lebih yakin dengan gerakannya di ke depannya. Nah, untuk Tone Torep sendiri, menurut gue ya, dia kenapa struggling? Karena kehilangan Mark The Soul dan juga kehilangan Serge Ibaka ini sangat berasa banget menurut gue. Mereka mendatangkan dua big man, yaitu Alex Land dan juga Aaron Baines. Tadinya gue berharap banyak dengan Aaron Baines, tapi ternyata juga belum bisa nih. Apalagi Alex Land. Alex Land ini, aduh, beberapa menit yang dikasih sama Nick Nurse, dia kurang bisa memanfaatkannya juga. Dan gue suka dengan Nick Nurse ya. Nick Nurse itu, kalau pemainnya udah jelek, yaudah didudukin gitu. Gak mikir lagi tuh. Itu menurut gue adalah decision yang bagus banget. Dan sekarang ini dia bener-bener bergantung dengan starternya, ataupun lima pemain yang biasanya suka menyelesaikan pertandingan. Itu Kyle Lowry, Fred Van Vliet, OG, Pascal, and of course Chris Boucher. Cuma lima pemain itu doang menurut gue yang oke banget untuk Raptors sekarang ini. Selain itu, gak bisa konsisten ya menurut gue. Dari Norman Powell, Talens Davis, dan juga beberapa pemain lainnya. Jadi sangat disayangkan banget. Dan gue gak nyangka kalau sekarang ini Raptors akan startnya seperti ini. Karena gue tadi expect dia ada di top of the east lah at least. Tapi ternyata kadang malah ada di bottom. Mereka punya worst record, 28. Ini sama kayak Detroit Pistons. Dan ini adalah the worst record in the NBA. So Nick Nurse, he has a lot of homework to do. Semoga aja sih bisa balik lagi lah ke zona playoff. Menurut gue timnya Raptors ini lebih bagus daripada rekor, apa yang rekor yang mereka perlihatkan sekarang ini. Sedangkan untuk Portland Trailblazers hari ini ada CJ McCollum yang mencetak 30 poin. Dan CJ jelas melakukan the last winning shot menurut gue untuk Portland tadi. Di mana dia ajak Fred Van Vliet ngedance sedikit ya menurut gue. Dan CJ step up big time untuk Portland Trailblazers season ini. Dengan slow starter Damien Lillard, slow starter Yusuf Nurkic. Menurut gue si JC sekarang bener bagus sih. Dan juga agresif banget untuk Portland Trailblazers. Di mana dia average-nya karir high 28,1 poin per game. And of course he is shooting 44,5% dari 3 point line. And of course dia average gila sih. Average-nya kalau kalian lihat ya 11 3 point attempt per game. Menurut gue itu tinggi banget sih. Tapi memang kata dia juga dia mindset-nya mau masukin season ini adalah dia mau mengurangi mid-range-nya dia. Dia mau lebih banyak tembak ke 3 point. Kata dia itu lebih efisien katanya. Dan it shows, it's working. Maybe juga marriage life membantu percaya diri. Marriage life is working for him juga. Kita tadi baru aja married juga CJ ya. So I'm very happy because CJ juga adalah pemain fantasy gue. So man, CJ is killing it right now. Next yang juga killing it right now, gue mau nyebutinnya agak susah nih. Gordon Hayward ini dalam tour, kalau gue sebutnya adalah Gordon Hayward I'm the number one option again. Tour continues. Karena Gordon Hayward kembali hari ini mendominasi pertandingan. Dimana Charles Hornets hari ini mengalahkan New York Knicks dengan score 109.88. Gordon Hayward kayaknya udah capek di troll online sama banyak orang tentang apalagi kontraknya dia kan. 120 juta. Kata orang, wah gue juga bilang sih kontraknya kegedean. Tapi ternyata dia bisa balik lagi nih. Performansinya dia seperti dia dulu di Utah Jazz. Gue happy banget tentang Gordon Hayward. Kalo kita tau dia last few years, few years, last few seasons tuh cenderanya bener-bener bad banget gitu. Tapi kali ini confident levelnya udah kembali. Udah seperti pemain dulu lagi saat dia seorang all star. Dimana dia hari ini pun mencatat 34 poin. 11 dari 17. Tapi kalo gak salah di first half dia 28 poin. Confident level dengan jump shot ya sih. Gue bener-bener impressed banget dengan Gordon Hayward sekarang ini. Dimana dia tuh udah yakin saat dia nangkep bola. Dia tuh udah tau, oh gue mau nembak nih. Dan tembakannya tuh keliatan banget, bagus banget. Apalagi tadi kalo kalian liat satu passing yang Lamelo yang full court itu ditangkep sama Gordon Hayward. Dia pun juga udah tau itu saat dia nangkep dia akan nembak. Jadi itu kenapa menurut gue Gordon Hayward sukses tahun ini. And of course, selama 4 game. Wah ini karena Hornets nih salah satu, the hottest team in the NBA nih. Karena mereka on a 4 game winning streak dalam 4 game terakhir ini. Gordon Hayward gue baca ini stats ya. 29,3 poin per game itu tinggi banget sih. And shooting 55%. Dan kita tau juga suksesnya Charlotte Hornets ini gak jauh-jauh juga dari rukinya mereka. Yaitu Lamelo Ball. Yang hari ini struggling dengan shotnya dengan 3 dari 13. Tapi karir high 14 rebound. Dan juga 7 assist. Dia pemain pertama kayaknya. Umur 19 tahun. Bisa nge-lead timnya dalam rebound dan juga assist dalam 3 game secara beruntun. So Lamelo jelas adalah salah satu kandidat juga nih. Untuk rookie of the year. Next mereka akan lawan Dallas Mavericks. Gue gak tau nih mereka akan main atau tidak. Karena kita tau Dallas Mavericks juga pemainnya ada beberapa yang harus menjalankan health protocols. So we don't know if this game gonna get postponed atau enggak. Kita tunggu aja kabarnya dari NBA. Next. Ada beberapa game yang gue akan bahas pendek-pendek aja. Karena gue belum liat highlights-nya juga. Yang pertama ada Washington Wizards. Yang surprisingly hari ini bisa mengalahkan Phoenix Suns. Dengan score 128, 107. Bradley Bill continues his hot streak dengan 34 points. Hari ini dia adalah the leading scholar ya. In the NBA saat ini. Tadi juga Davis Bertans. Kalau gue liat lumayan bagus juga. Mainnya dengan temakan 3 point shotnya dia. Phoenix Suns menurut gue masih belum konsisten nih season ini. Mereka up and down juga seasonnya. I think Monty Williams sebelum bisa mendapatkan yang pas nih strateginya. Agar mereka bisa lebih konsisten di season kali ini. Lalu ada Sacramento Kings yang mengalahkan Indiana Pacers. Dengan score 127, 122. Yang ngomongin konsisten. Yang ngomongin konsisten menurut gue adalah Harrison Barnes. Season ini. Dimana dia hari ini mencatat 30 point. Dia tahun ini scoringnya oke banget loh. Untuk Sacramento Kings menurut gue. Bener-bener tembakannya juga oke. Dia average-nya untuk tembakan adalah 51% season kali ini. Dan tadi diselesaikan dengan slam dunk-nya di Aaron Fox ya. Tadi that was pretty good tuh. Dan kalau ada Atlanta Hawks hari ini. Yang akhirnya berhasil menang. Mereka snap dari 4 game losing streak. Berarti kalau gak salah. Mengalahkan Philadelphia 76ers. Dimana dengan score 1294. Trae Young akhirnya 26 point. Trae Young ini gue gak tau ya. Apakah ada masalah dengan confident level ya season ini. Untuk offense-nya. Atau memang belum nemu aja nih. Kalau dia bisa average at least 25-28 point. Untuk Atlanta Hawks ini akan bener-bener membantu banget sih. Untuk suksesnya. Apalagi kita tau Atlanta Hawks. Sedang diderah oleh banyak sekali injury ya. Danilo Galinari. Onyeka Okonwu belum main. Chris Dunn. Rejon Rondo. Dan kemarin Bogdan Bogdanovic juga. I think that was pretty bad juga injury-nya. Gue belum tau tuh. Diberapa lama out-nya untuk Bogdan Bogdanovic. Dan dari Philly. Hari ini ada Joel Embi. Tadi gak salah 26 point juga. Dan Danny Green 0-9 field goal-nya. Shooting brakes again. Danny Green. I don't know what's going on with him sih. Selain itu ada Milwaukee. Hari ini juga mengalahkan Orlando Magic ya. Dengan scores 121-199. Orlando Magic pun juga. This last few games gak tau ya. Setelah 4-0 start ya. Setelah itu kalah-kalah-kalah mulu nih Orlando Magic. Apalagi kemarin juga abis kehilangan Markel Fox ya. For the season. Tadi tapi Aaron Gordon sih ngedangnya depan yang jalan-nya sih boleh juga lah. Itu poster-nya. And then setelah itu ada Memphis hari ini yang mengalahkan Cleveland ya. Dengan score 111-191. Prediksi. Satu-satu hari ini gue masih gak tau kenapa gue main belain New York Knicks ya. Padahal udah tau New York Knicks itu. Kagak bisa dipercaya. Gue masih belain New York Knicks. Tapi untungnya Sacramento hari ini masih bisa membantu gue at least satu-satu lah recordnya. Besok ada tujuh pertandingan. Ada satu yang dipostpon kayaknya Chicago Bulls lawan Boston Celtics. Jadi besok gue akan memilih pertama adalah San Antonio Spurs nih. Yang akan berhadapan dengan OKC Thunder. OKC Thunder on a good roll juga sih. Dia lagi bagus juga antara SGA dan juga Hamido Diallo. Tapi gue kayaknya besok San Antonio Spurs deh. Kaya feeling gue ya. Minus 2,5. I think soal San Antonio Spurs. Dan satu lagi ada Houston Rockets melawan Los Angeles Lakers. Kemarin Lakers berhasil mendominasi Rockets. Dengan score kayaknya 120-106. Gue gak salah. Tapi kayaknya besok saatnya nih Houston Rockets at least bisa cover lah. Plus 6 besok ini. Seperti biasa gue pake teori gue. Kalo back to back itu agak susah. Untuk bisa mengalahkan tim tersebut. Ataupun juga bisa ngalahin spread dua kali ya. So itu adalah pilihan gue. Semoga besok bener dua-duanya ya. Amin. Oke. Sekarang ada beberapa berita lainnya jelas. Sekarang kita ngomongin tentang Kyrie Irving. Kemana kah dia? Dia masih misteri sekali nih Kyrie Irving. Kembali besok. Kan besok Brooklyn lawan Denver Nuggets ya. Kembali di announce bahwa Kyrie tidak akan bermain. Personal reasons again. Yang kita sampai sekarang masih belum tau apa itu personal reasons-nya. Gue juga gak mau spekulasi. Jujur aja gue takutnya dia memang ada masalah. Ataupun ada apa gitu ya. Ada alasan yang memang gak bisa ditinggalkan gitu loh. Tapi online. Ini kita kan dunia online sekarang ya. Netizen juga di Amerika banyak nih. Gue nemu tadi satu account di Instagram. Itu memperlihatkan Kyrie Irving kemarin itu celebrate ulang tahun bersama kakak perempuannya. Itu gue gak tau. Tapi kalau kata netizen Amerika. Itu bener. Katanya ada angkanya 30. Dan kalau di double recheck itu adalah kakaknya lahirnya tahun 1991. So bener 30 tahun. Dan ulang tahunnya tanggal 12 Januari. Nah itu menarik sih. Tapi masuk sih Kyrie mau gak main. Gara-gara mau celebrate ulang tahun bersama keluarganya gitu. Katanya bokapnya juga ulang tahun. Tapi gue gak tau ulang tahun bokapnya kapan. So gue gak mau spekulasi. Gue mau tinggalkan sampai situ saja. Tapi menurut gue. Sedih sih kok Kyrie. Kelamaan dengan personal reason-nya. Dan kita gak ada kejelasan. Gue harapkan ke depannya. Ataupun beberapa hari ke depannya. Dia akan mengeluarkan statement lah. Tentang dia lagi ngapain sekarang ini. I think that will be better for him. Dan juga for his team. Gue sih rasa temennya mungkin ada yang tau lah. Kayaknya gak mungkin temennya gak tau kenapa dia gak main gitu loh. Tapi kita sebagai publik. Dan juga sebagai fans NBN. Kita gak tau nih. Kita penasaran. Soal kita tau Kyrie itu kan. Pemikirannya agak unik ya. Agak berbeda dengan orang-orang lain gitu. Gue gak tau juga sih. Tapi ada satu lagi yang lebih unik lagi tadi. Ada yang ngomong online juga adalah. Ada yang ngeliat dia di Toronto. Katanya lagi spend time sama Drake. Tapi kayaknya itu agak jauh sih. Spekulasi. Menurut gue. So hopefully Kyrie will be back. Karena kita juga kangen kan. Main lah juga Kyrie main. Kita tau awal season ini Kyrie was ballin. Man. Gila tembakannya juga semakin bagus gitu. Dan kita tau juga Brooklyn-nya sekarang lagi struggling. Gak suka kalah. Jadi timnya kok butuh dia sih menurut gue. So we will see what's going on with Kyrie very soon. Hopefully kita akan dapet jawabannya. Next. Kita ngomongin tentang game-game NBA yang ditunjanya. Kita udah mulai liat nih. Ada 3 game total. Sekarang udah ditunda. Hari ini Dallas lawan New Orleans juga gak main. Tidak bermain karena. Juga kayaknya pemain Dallas ya. Ada 4 kayaknya ya. Yang kayaknya tertangkep positif mungkin. Jadi NBA sekarang ini bersama GM, Presiden dan juga tim-tim ini. Sedang ngomongin apakah season-nya harus ditunda. Mungkin sekitar 7 sampai 14 hari atau tidak. Dan kemarin gue juga sempet bahas juga. Kayaknya at this rating gue udah gak masal kaget nih. Gue banyak game yang akan dipost pun gitu. So, ini menurut gue sih bisa aja terjadi sih. Walaupun masih ada game yang dimainkan. Tapi menurut gue lebih baik mungkin NBA memperbaiki sistem health protokolnya mereka. Agar bisa lebih baik dan juga bisa lebih menjaga pemain-pemainnya mereka. I think that would be better. Mungkin diberhentiin 7 sampai 15 hari. Walaupun kita gak ada tontonan. Dan apalagi sekarang juga susah banget nyari tontonan yang menarik sekarang ini ya. Nah, mungkin besok gue kayaknya mau bahas sih di YouTube gue channel 1 lagi. Mungkin gue akan ngomongin sih. Kalian sekarang lagi sukanya tonton channel apa nih di YouTube. Karena gue juga susah cari tontonan di YouTube jujur aja. But, I think kalau memang perlu sih menurut gue sih gak apa-apa sih. Di suspense aja sampai sebulan lah. Kalau sebulan tuh kelamaan sih menurut gue. Karena kita pasti akan kangen banget tonton basket. So, I'm all for it. Menurut gue apapun yang terbaik untuk NBA. Gue pasti dukung banget sih untuk itu. Tapi kita tunggu aja kayaknya beberapa hari ke depan sih baru tau jawabannya. So, we will see about that. And yang terakhir adalah Lion Jelobo. Lion Jelobo tidak di draft undrafted di NBA G League draft. Gue agak kaget. Karena gue pikir tadi mungkin ada satu team. Atau mungkin dua team yang tertarik dengan Jelo. Kita tau Jelo tuh bisa nembak. Nembak. 3 poinnya menurut gue lumayan oke. Defense-nya questionable sih. Tapi menurut gue untuk tembakan 3 poinnya. Juga untuk marketing. Why not gitu loh. Ngambil Lion Jelobo. I feel really bad for him. Karena kita tau Lonzo udah di NBA. Lamello is shining right now in the NBA with Charles Hornets. Jelo masih belum bisa menemukan tempatnya di NBA. So, man. Gue harap kan sih ada team overseas lah. Eropa ataupun Asia. Di Jepang. Mungkin di China. Ada yang mau memberikan dia kesempatan untuk main. Gue harap kemana bisa terjadi untuk Jelo. Karena I think Jelo deserve a chance ya. At least to show his skills ya. Untuk di level profesional. So, let's pray for Jelo. Semoga dia secepatnya bisa mendapatkan kesempatan. So, timeout geng. Itu saja untuk berita basketnya hari ini. Semoga kalian mendapatkan beberapa informasi baru juga. Seperti biasa. Thank you so much yang sudah meluangkan waktunya setiap hari. Untuk menonton timeout. Yang sudah selalu memberikan like. Sudah memberikan komen. I really appreciate your support. 2021. Hopefully it will be a bigger year for this channel. Semoga channel ini juga bisa terus berjalan ya. Untuk bisa memberikan informasi basket setiap harinya. So, once again. Thank you so much. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And jangan lupa subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.